Pasti akan kurang fungsi latihan yang diberikan oleh coach kepada adik-adik. Tapi yang paling penting, semua ini bisa sukses, bisa berhasil, kalau adik-adik beribadah, adik-adik berdoa. Ya, karena tanpa doa, tanpa keinginan, kemauan yang kuat saja, kalau tidak dikabungkan doa kita, kalau kita tidak berdoa, mungkin kita akan mobil, ya. Jadi seperti itu, ya. Adik beribadah, ambil terus hati-hati. Wah, ini luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ini jarak pemain depan bola waduk ayu, ya. Namanya, dia? Ini dia. Dia? Dia. Dia, main bola di? 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 Yang pertanyaannya? Bagaimana? karena melatih fisik biar kuat ini pertanyaan yang sudah lebih spesifik dan bagaimana melatih fisiknya kelas kalau usia adik-adik masih ada di usia 14 tahun ke bawah maka latihan fisik itu ada macam-macam ada endurance ini atau latihan endurance itu dilakukan dengan misalkan lari jarak jauh lalu ada speed endurance latihan daya tanah kecepatan itu latihan dalam jarak menengah dengan kecepatan 80% itu larinya lebih kurang jaraknya 200-300-400 meter itu latihan rutin tapi kalau mau melatih kecepatan itu jarak pendek tapi kalau untuk latihan yang kuat misi kita biar kuat beban yang digunakan adik hanya jeban pada badan sendiri atau pada pertolongan dari temenmu bisa dengan gedok temen lari bisa dengan lompat karet ada kan loncat karet itu main karet bisa dengan skipping lakukan dan itu lakukan dengan buat satu mobilitas latihan jadi jangan cepat bosan lakukan terus kontinnya terus juga ingat kalau kita mau teknologi musik sepertinya boleh bagus jaga makanan yang terang jadi baik oke sekarang kelas berapa kelas ke 6 kelas ke 6 kelas ke 6 kelas ke 7 ini hebat berat terus ya latihan karena sekarang Nisa putus sekali pesemak bolawannya kita datangannya tidak berusaha baik baik terima kasih keputangan untuk semua yang ada di panggung ini keadaan di setiap